Terus kalau yang adik? Yang kakak Yang abang nih, namanya siapa? Faris Terus Faris umurnya? 10 tahun Hafalannya udah berapa? 14 Jus, Masya Allah Engkau wanita syurga Bapak bermata berharga Berbinar indah Dalam ketujian jiwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, Alhamdulillah Kembali lagi di vlog saya pada hari ini Dan hari ini ngerikamnya pakai handphone Karena gak bawa kamera Tapi karena ada sesuatu yang menginspirasi Jadi saya mau berbagi kepada teman-teman sekalian Tentang adik-adik kita Yang sudah menghafalkan banyak sekali Jus, Jus Al-Quran Coba kita tanya Assalamualaikum Ini namanya siapa? Fathiyah, sekarang umurnya berapa? 8 tahun Hafalan Al-Qurannya udah berapa? 13 13 Jus Kalau yang ini namanya siapa? Farisah umurnya berapa? 7 tahun Hafalannya berapa? 9 Jus Terus kalau yang adik? Yang kakak Yang abang nih namanya siapa? Faris Terus Faris umurnya? 10 tahun 10 tahun 10 tahun Hafalannya udah berapa? 14 14 Jus Masya Allah Dan sekarang mau tanya dulu nih Sebelum kita denger adik-adik kita ngaji Mau tanya dulu sama umik-umiknya Karena Umik Yang mana? Yang mana? Oh bukan Ustazah? Saya Saya terinspirasi ke saudara-saudara ya, alhamdulillah adik juga semuanya hapus hapizol saya yang belum. Jadi karena saya yang belum ya sambil berusaha, tapi sama anak-anak juga, walaupun sudah kebalap sama mereka semuanya. Jadi terinspirasi lebih ke... Biasanya sih anak-anaknya apal, ibu-ibunya otomatis apal juga karena ibu-ibunya. Tapi otomatis ibu-ibunya jadi ingatlah ayat-ayatnya. Ya Allah, tempat-tempat pemilihannya. Tempat-tempat pemilihannya, karena ibu-ibunya banteng. Nilak setoran. Jadi Umi Khadija coba ceritai kepada kita, anak-anak ini dari umur berapa mulai belajar amurannya? Ya Allah, kalau Paris kan dimulai umur 4, umur begini lagi, begini lagi ya yang adiknya. Jadi ini tuh umur berapa tuh? Ya umur 3, umur 2. Cuman kan saya ini belum yang fokus-fokus banget, jadi harusnya mungkin mereka udah selesai. Saya ini sebenarnya ternyata 10 tahun udah 37, cuman ini sebenarnya segera senang ya? Udah, ayo udah-udah aja bisa selesai lah tahun ini. Nah, kalau dia ini si Farisa ya, dia bisa baca di usia 4 tahun. Baca inilah di usia Quran, baca tulis dan lain-lain. Jadi setelah bisa baca, nah setelah itu baru bisa ditarget. Sehari setengah halaman, setengah halaman. Bisa mandiri. Iya, kita ini memandirikan mereka lah, masih dalam proses nih ustadzah. Jadi biasanya tuh di awal pertama-tama ustadzahnya atau umbinya yang membacakan ayat suci Quran berpulang-pulang. Lama-lama denger, lama-lama dihafal. Tapi kalau udah bisa baca sendiri, udah bisa tulis perempuan sendiri juga, jadi mudah mandiri dalam hafal. Terus gimana tuh, um, itu anak-anak masih denger kartun-kartun apa YouTube-youtube yang lain, apa emang fokus merotong? Terus, atau gimana? Ya, masih juga yang lain, cuma kita berusaha memilih lah. Tuh, mereka nih seneng ricis. Seneng Ria Ricis katanya. Oh gitu ya, sukanya Ria Ricis ya? Terus, terus, jadi anak-anak ini sekolah, Qurannya terkhusus, menghafalkan secara khusus, Quranan saja, atau ada belajar ini, belajar itu, belajar ini. Ya, sebab kita ini punya pondok santri sendiri ya, jadi kita juga turut mengajak para orang tua-orang tua yang lain, ayo kita memulai angkuran dulu yang ditanamkan ke anak-anak. Otomatis sih pelajaran lain tuh ya, integrator lah ya, terintegrasi aja ke yang lain-lainnya itu juga diajarkan juga kan, kalau kita ngajar orang juga pasti. Tapi tidak terlalu fokus dengan pelajaran-pelajaran lain, karena inginnya Quran dulu sebagai versi. Nah, diharapkan sudah dia turut kelas 37, di usia dunia, usia 10 atau 11, nah habis itu baru kita masukkan aktivitas, aktivitas, aktivitas yang lainnya, terkasa, media, dan lain-lainnya itu di media. Betul sekali. Kita tanya sama ustada, ustada Asya yang mau make up. Ini ustada mengajarnya gimana ustada? Mengajar dari awalnya? Alhamdulillah, harus bisa mengajar, aku langsung, ngapal aku, akhirnya. Jadi, setiap hari ustada menerima setorannya dari anak-anak ini, berapa jam? Karena mereka mandiri, jadi saya hanya satu jam aja, kalau mau waktu mereka. Jadi, setorannya dan laporan perbedaan, dan untuk makin jangkauannya apa? Sehari, satu jam sama guru, itu belum sama. Ya, makanya sama kakak-kakak, sama kakak-kakak, sama kakak-kakak, sama kakak-kakak, sama partner, belum sama uminya sendiri, belum mendengar. Oh ya, belum 4 jam. Iya, belum 4 jam. Tapi sama gurunya, itu satu hari, satu jam, setiap hari. Satu jam itu dapat berapa? Kakak-kakak, sama kakak-kakak. Masya Allah kalau gitu kita dengar ada-ada kita apa member tiga aja nih baca nih ya kita akan dengar hari-hari kita baca serangan ajam tapi stafet jadi satu ayat satu ayat satu ayat jadi teman-teman bisa terinspirasi untuk bisa juga dalam menghapalkan akunan sejak sini pun saya termotivasi jadi untuk para ibu semangat belajar Qurannya ayat judul pastinya dan anak-anak sejak ini juga diajarkan al-Quran banyak dengar merotoran susya Quran dan pilih buru-buru cari beruntungan untuk mereka yang sama belajar al-Quran jadi kita bangga anak kita bisa dekat menjadi ahlullah dan ahlu Al-Quran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Masya Allah pokoknya Ustazah tolong doakan Semoga saya adalah anak-anak juga Menjadi ahlul Quran Insya Allah Dan istikamah dengan Quran Dan anak-anak ini Dan kita semua Tidak hanya anak-anak Juga punya target-target Untuk belajar Untuk meroja'a Untuk menghafalkan Dan terus Meroja'a terus Dan juga yang paling penting Sampai mati Dan yang paling penting Al-Quran yang sudah dihafalkan Itu Terlihat dalam akhlan Dalam amal Pembuatan sehari-hari Terima kasih Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih